Ya Pemirsa, akibat ulahnya tak sengaja menembakkan senjata laras panjang kepada panitia acara Campursari hingga tewas, Briptu Muhammad Karisma Anugrah akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Ya Pemirsa, pasca penembakan oleh Oknum Polisi hingga menewaskan seorang warga ini, Kapolres Gunung Kidul AKBP Edi Bagus Sumantri, mendatangi keluarga korban dan memeriksa TKP penembakan yang dilakukan anak buahnya di acara Campursari. Menurut Kapolres, tersangka bertugas di Polsek Girisubo, Gunung Kidul, Yogyakarta, dan ditugaskan mengamankan konser musik di tempatnya bertugas. Namun saat terjadi kericuhan, tersangka naik ke atas panggung dan meminta senjata api laras panjang dari rekannya. Tragisnya senjata pinjaman tersebut tak sengaja meletus dan mengenai korban hingga tewas. Akibat ulahnya, tersangka dijerat pasal 259 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Selain itu, tersangka juga terancam dipecat. Sebelum terjadi insiden, tersangka tengah menjalani masa hukuman kasus lain, sehingga demosi dan dimutasi di tempat yang berakhir, yaitu tempat terakhir bertugas. Penyidik Polda D.I.E. telah menetapkan satu orang tersangka yang bernama B2MK, pekerjaan polwi anggota Polsek WON, Gewisobo. Yang mana alamat yang bersangkutan adalah...